Ingin ku hapus semua, merasa mencingkan ini Hanya padamu ku meminta, aku berserah Hilangkan rasa gundahmu, hilangkan rasa dukaku Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin sakit lagi Hilangkan kekosongan ku, hilangkan keasingan ku Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin lalaki Hilangkanlah segalanya Hilangkan rasa gundahmu, hilangkan rasa dukaku Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin sakit lagi Hilangkan kekosongan ku, hilangkan keasingan ku, hilangkan keasingan ku Aku tak ingin lalaki, hilangkanlah segalanya Hilangkanlah segalanya, hilangkanlah segalanya Hilangkan kekosongan ku, hilangkan kekosongan ku, hilangkan kekosongan ku Okey bos, nanti saya cekkan Okey bos Rosi, tiap ni Rosi Banyak salah katanya Kenapa kau ni? Kau tahu tak? Pempuan tu, ada hati nak ambil ahli restoran aku Siap bawa orang tua tu datang lagi Baguslah, kau berhenti kerja, kau fokus pada restoran kau tu Buat masa ni, tak boleh lagi Aku tunggu restoran aku maju sikit, barulah aku boleh berhenti Sekarang ni biarlah Kamal yang jaga, aku nak dia sibuk Jadi dia tak fikir pasal bini tua dia langsung Kau ni betul-betul dah naik hidup orang lah Tahu? Eh, dalam dunia ni kan Siapa yang berani, siapa yang kerja keras Jelah yang menang Tapi kau tu beraninya Uru harakan hidup orang, rumah tangga orang Itulah kau Helo, kau jaga rumah tangga kau je Yang nak sibuk pasal orang lain Dahlah, nak balik Hai, mengalahkan bos Belum kau tiga lagi, nak balik Aku risaulah pasal kaunter kat restoran tu Mesin duit tu, aku dengan Kamal je yang boleh jaga Aku takut jugalah, perempuan tu datang ke apakah Dahlah, lelaki aku tu dah mula cair sejak perempuan tu buat lon ciput tu Betulah kau, aku soh berhenti tak nak Ha? Kalau bagus, kau pergi duduk di restoran tu, kau tidur kat sana Peluk je mesin duit tu, kan senang? Abang, beli buku kan? Tak, aku perlu susik kawan aku je Kenapa tak beli je? Kau nak tahu sebab apa? Sebab mamah kau Ibu aku tak duit Macam mana aku nak beli buku? Aku tak mesti foto-strip ibu kawan akulah Sejak bila abang kena foto-strip buku kawan? Sejak bapa aku kahwin dengan mama kau yang tamak haloba tu Semua benda dia nak buat Pergi ofis nak buat Restoran pun dia nak jaga Masa suruh ibu aku buat lon Masa ini apalah mak kau ni Janji tengah janji je Abang Icah pun tak suka semuanya jari tau, abang Malang betul lah bapa aku dapat kahwin dengan perempuan janji macam mamah kau lah Abang Kejap Mak Tok macam mana? Kalau kau nak tahu Mak Tok yang tak sakit lepas jumpa abang dengan mamah kau dekat restoran tu Kak Hol Jom kita pergi restoran Kak Hawa Tak nak lah Kak Hawa dah pergi dah? Dah Dengan mak Tok Okey tak? Okey Cantik dan menarik jugalah restoran tu Dah agak dah Mesti perempuan tu marah Kak Hawa dengan mak Tok kan? Tak payahlah Nurul Nanti kan madu Kak Hawa dia letak ubat guna-guna dalam makanan kita Eh tak nak lah aku Eh kau ni merepek je Tapi yang pastikan aku tak akan pergi restoran tu Kalau owner restoran tu hati dia busuk Kak Hawa makan apa kat sana? Apa yang spesial? Makan angin dengan maki hamun dia Kesannya Kak Hawa Kak Hawa Loon macam mana? Itulah yang merosinkan anak Kak ni Kak Tun Tak apa Kak Hawa Nanti saya bantu Kak Hawa eh Lagipun Saya nak minta tolong Kak Hawa ni Tolong jahitkan tekong untuk anak buah saya Boleh? Boleh tu boleh tapi Hari ni akak kena balik cepat lah Sebab mak Tok tak sihat sakit Mak Tok sakit? Bila? Lepas kena marah dengan nanti seorang lagi itulah Hei zalimnya perempuan tu Kalau ikut kat hati aku kan Aku nak je sumbat perempuan tu Apa? Kapur barus dalam mulut dia Hei keramnya aku Cukat kan? Alah tak tahulah Hai Rissa Pakut pijap Lagi makan ke? Rissa tak lapar Lagipun Ibu tak sempat nak buat nasi goreng Sebab jaga mak Tok Demang panas Cuba pergi kena jam Sebenarnya Rissa tak ada duit Tapi Pagi tadi Rissa dah makan dah Roti Ibu ada bagi duit sikit Okey tak apa Rissa ambil ni Pergi kantin Okey Kak Ica ada kerja sikit Rissa ambil duit ni Pergi beli apa-apa makanan Kantin tu ada banyak makan Masih lemak Macam-macam Tak apa Kak Ica Rissa tak nak Sejak Mama Kak Ica marah Ibu dengan Mak Tok hari itu Rissa berat hati nak terima duit daripada Kak Ica Janganlah macam itu Rissa Ini kan duit Kak Ica Duit Kak Ica Tapi daripada makcik Ozi juga kan Hei Aku tak perlukan sepati kau lah Ha? Kira aku hadap sama duit tu Walaupun bapa aku tak pulitkan aku Aku masih ada ribu Aku ada batuk Kau tahu tak? Ha? Kau pun sahaja lah Ambil duit tu buat apa? Kak Ica Ica cuma nak tolong Abang buat dengan Lisa sajalah Hei kau dah sengit Ha? Aku Takkan ambil duit makcik Rozi Kau faham tak? Ica pakai duit simpana Ica sendirilah Abang Ica ikhlas tau Duit simpana kau? Hei Kau dah kerja? Ha? Kau cakap aku kau dah kerja? Mana kau dapat duit tu? Daripada makcik Rozi kan? Maknanya aku takkan ambil duit tu duit makcik Rozi Kau dengar tak? Abang Ica tak boleh tau Nak makan sedap-sedap Ha? Kalau Ica tengok Abang Muat sekali Sama akan macam tu je Hei Kau dengar sini ya Aku Tak hadap nak makan di restoran tu lah Hei aku kan ada yatim lah Mak Siapa ingin nak makan sedap-sedap, Mak? Abang Kau rumah Cik makan benda sama je Benda sama tu tak Abang? Liza nak pesan Abang jemlah Cuma Kalau suka nak makan Cik nak makan makan Kau nak makan apa lagi? Ha? Tak cuba kau rumah tu nak makan apa? Abang Muat tak banyak tak buat macam ni Jomlah kita pergi di restoran kita makan dah Buat-buat tu semua hak kita apa Kau dengar sini ya Aku sangat keguloh Daripada nak makan di restoran Mama kau yang Jom? Jomlah Jomlah Juan Jomlah MAGU Jomlah 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 Kita panggaran kita himl Jomlah 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 Tak habis lagi apa? Sikit lagi, Mak. Allah. Mak, tak apa nanti. Aku dapat saja duit ambil upah di atas telakon ini. Aku belikan Mak ubat patut. Hidup Mak ini betul-betul menyusahkan menantu dan cucu-cucu Mak. Ada anak pun tak boleh diharap. Menyusahkan lagi adalah. Abah! Abah, Mak itu dia mahu teruklah Abah lepas balik dia pada restoran hari itu. Eh! Jangan nak membohong, ya? Dia memang dah batuk-batuk di restoran itu. Dia dah bawa virus di restoran orang. Abah, jomlah kita melawat waktu itu. Ya Allah! Apa benda Hichah tak faham? Eh, Abah kan penat bawa balik kerja? Hichah sibuk pasal keluarga sana itu nak seput-seput tahu pasal. Dah, dah, dah. Tak payah nak bincang-bincang. Tak apa, Abah tanggalah. Nanti Abah fikir macam mana. Abah ni atas dulu. Mama ini kan... Hichah bersyukur tahu. Allah bagi Hichah rasa simpati dan tak anaya orang macam Mama ini. Hichah. Hichah patut bersyukur dengan apa yang Mama dah buat tahu. Hichah memang bersyukur, Ma. Hichah sayang Mama. Hichah hormat Mama. Tapi Mama tak boleh berterusan anaya ibu awam, Ma. Eh, bisinglah Hichah ini. Ini. Macam ini. Ini bahagian Hichah. Bahagian Abang Muaz dan Lisa? Mana? Bahagian mereka. Dalam mimpi. Jangan harap. Mak. Kalau Mak dah ngantuk, maksud tidurlah Mak. Awas sikit lagi ni anak nak siap, Dania. Tak apalah. Mak temankan Awas. Dulu, Kamal tak macam itu. Dia anak yang baik. Kalau Mak mati, tak ada apa yang Mak boleh tinggalkan untuk Awas. Setakat rumah buruk yang ada di kampung tu ajalah. Itu penggeran yang ada pada Kamal. Mak. Janganlah cakap macam itu. Hawa tak harap keluar apa-apa pun. Yang penting, nama Hawa, nama anak-anak sentiasa ada dalam doa Mak. Itu lebih membahagiakan. Ini, Mak. Coba tengok. Dah siap dah. Cantik tak? Cantik. Sudah. Sudahlah, Tema. Sudahlah, Tema. Sudahlah, Tema. Mak janganlah sedih macam ni. Kamu makan tak ada. Ya? Ya. Isah. Kak Icah teringin sangat nak jumpa Mak Tok lah. Tak apa. Kalau Abah tak nak jumpa Mak Tok, biar Kak Icah je pergi sana. Hei. Jangan Kak Icah. Nanti kalau Kak Icah akan sini, Mak Cik Ozzy tahu. Sudah pasti dia mengamuk. Alah, tak ada bezanya lah, Elisa. Mama itu hari-hari pun dia mengamuk. Ada salah sikit pun dia nak marah-marah, Elisa. Kak Icah pun tak tahulah macam mana lah. Abah boleh sabar dengan Mama itu. Elisa. Abah Muaz mana? Elek gatan. Telefon Elisa tapi nak cari Abah Muaz. Abah Muaz dia keluar, Kak Icah. Jangan nak jumpa kawan. Okeylah, Elisa. Tak apa. Nanti Elisa tolong sampaikan salam kat Mak Tok dengan ibu Hawa. Okey? Okey. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Mas. Dah lewat ni. Orang kau tak marah ke? Pandai-pandai lah. Kegurin dengan mak aku nanti. Bosan nak duduk rumah. Lagipun besokkan sekolah. Relaklah. Relak, relak. Habis nak pergi mana? Airpok sini lagi. Jawa, cik Airpok. Okey, jom. Jom, jom mana? Alah. Bawa sajalah. Sekarang-sekarang. Aku bawa? Sekarang aku saja bawa. Abang. Abang. Hari ini ramailah pelanggan kita di restoran itu tak menantangkanlah kita layan. Bukan hari-hari yang kita tak menantangkan, sayang. Tak adalah maksud Rosie. Hari ini kan hari Ahad. Lagi ramailah kita punya pelanggan. Kalau nak bezakan dengan hari biasa. Abang minumlah. Icah? Icah nak pergi mana ni? Icah nak pergi jumpa kawanlah, Ma. Tak apalah. Mama dan Abang hantarkan. Kawan Icah ada di mana? Tak apa, tak apa. Icah dah janji dengan kawanlah, Ma. Kita orang nak jalan sama-sama. Tak apalah. Nanti kalau Icah nak balik singgah restoran, Icah tempoh Abang. Biar Abang ambilkan. Nanti kalau Icah ajak Abang Muaz dan Elisa sekali boleh tak apa? Eh, kalau hari-hari nak bawa orang makan percuma, tokeh mas pun bengkratlah. Okeylah. Balik cepat ke? Ya. Yalah. Mama takkan bengkratlah, Ma. Kalau anak-anak Mama tumpang makan saja di restoran. Tengoklah anak Abang itu. Oh, hajar. Jawab saja kerja. Assalamualaikum. Cuba tengok turistah siapa datang. Assalamualaikum. Bo. Bo, tolonglah. Aku bukaan ini. Sebab... Aduh. Sakit perut ini. Tak tahu nak siapa kali. Cik. Boleh jadi. Sekejap, ya. Assalamualaikum. Ya. Ibu. Ah... Icah. Ah... Lamanya tak jumpa. Eh, dahulu. Eh, dahulu. Masuk. Matuk, buka bakar. Ah, ini? Assalamualaikum. Selamat. Selamat. Alhamdulillah. 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 Kenapa selama tak datang sini? Itulah. Lepas itu kan? Haa. Macam lainlah. Ya. Macam nama cantik. Dah duduk, duduk. Tengok, tengok. Icah! Makan! Buat apa itu di toilet? Cik. Perilah. Tak karanglah. Duduk di toilet. Makan apa itu? Hei, Kak Icah di sini bolehlah tolong? Hah? Tolong apa? Tolong ni. Tak kena potong? Tak apalah. Salilah buat. Matuk sihatkah? Hari ini kurang sihat sikit. Matuk demam. Tapi Cik Aki baiklah itu dah makan ubat dah. Matuk dah sakit macam ini pun. Kenapa Abah tak nak datang tengok Matuk eh? Kalau Mama itu lagi lah, jangan harap. Walaupun Mama itu Ibu kandung Icah. Icah tak suka tahu dengan cara dia. Dia sekat. Abah nak datang sini jumpa ibu-abah. Dia tak suka. Yalah. Ibu faham rasa Anisha. Tapi Icah malu pun. Icah malu dengan Ibu. Matuk, Nisa, Abah Buas. Tak tahulah bila Mama nak berubah. Jangan cakap macam itu. Nasib kita tak sama dengan orang lain. Tak mestinya apa yang kita nak itu kita dapat. Icah berdoa lah banyak-banyak ya. Icah boleh layan Nisa dengan Mama Buas. Sama macam Ibu hawa layan Icah kan bagus kan? Benda lah aku buat di sini. Nak cik masalah lah tu. Kau tahu tak? Kalau kau datang sini, nanti Mak kau marah tau. Mak kau akan marah kat Ibu aku tau. Ibu suruh balik, Bu. Suruh balik, Ibu suruh balik. Buas? Apa ini Buas? Itulah. Tengah malam keluar. Subuh hari pun nak balik. Matahari hati kepala baru nak bangun. Ya Allah. Nak cari apa ini Buas? Malulah sikit. Apa ini? Buat Abang keluar luar. Buas. 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 Okay. Balas커. Begitra. Terima kasih. Datang lagi. Abang. Abang, order lagi. Sebab ya. Baiklah. Ya, nak makan? Di mana? Nak makan ke Abah? Nak makan. Okey. Ini ada mie. Sebelah sana ada... Abah letak di sana dulu. Ini nasi pun ada di sini. Cepatlah sikit buat kerja itu. Banyak lagi pelanggan di depan itu. Hei, Abah buat apa ini? Maaf, Abah. Abang! Ya? Sekejap, ya? Tak apa, tengok dulu. Ya, sayang? Ini, Rosie nak pesan. Ini mesin duit ini kita dua saja mahu jaga, Abah. Jangan pula bila Rosie tak ada Abang suruh pekerja kita yang jaga. Maaf, maaf, maaf. Abang silap. Tak maaf, ya? Benda penting, Abah. Nanti kan ada orang tangan panjang macam mana? Sayang, sayang. Depan ini Abang tak buat lagi dah. Sayanglah kisau. Tak ke mana pun duit sayang ini. Rosie ingatkan saja. Siaplah. Apa tadi? Bak suruh tadi. Bak suruh tadi, ya? Sedapnya ibu-abang masak. Alah, biasa-biasa saja. Kami macam inilah, Icah. Sepakat telur goreng, ikan bilis. Ini. Sama cili api. Makanan kicap. Itu sajalah. Masak macam inilah sedap, Bu. Icah main suka makanan macam ini. Tapi itulah. Mama jaranglah nak masak macam ini. Kadang-kadang saja. Eh, nak darah dah habis makanan. Pergi pasal, ya? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Beri Icah suruh. Beri Icah. Ini tengok itu. Sepatutnya. Kenyang. Apa ini? Malas itu. Icah. Kenapa lama sangat di rumah kawan itu? Tak ada. Kawan Icah ajak makan lama di rumah dia. Hei. Tak boleh nak makan di restoran ini ke? Alah, Mama ini. Orang dah ajak makan kan? Jadi Icah makanlah di rumah dia. Icah pun tak nak kecilkan nanti dia. Mama jangan risau, ya? Nanti Icah balik, okey? Habis di rumah kawan itu, terus datang sini. Okey. Tengok rumah macam mana. Okey, ya? Okey, selamat tinggal. Ini budak ini. Tewah punya budak. Nanti Kak Icah datang sini lagi tau. InsyaAllah memang Kak Icah nak datang lagi. Tak apa? Kena pastikan Abang dan Mama tak tahu yang Kak Icah datang sini. Ibu bukanlah melarang kalau Icah nak datang sini. Tapi kalau boleh, tak payahlah Icah datang sini lagi. Sebab nanti Mama Icah akan salahkan kami pula. Mak suka. Mak suka Icah datang sini selalu. Icah pun suka ke Icah datang sini. Bagus tau ada Kakak macam ni. Eh, apa ni? Ibu ambik, ya? Ibu jangan, ibu! Ibu ambik ni. Ibu anggap memberi anak kepada ibunya. Ibu jangan, ibu. Mak suka kalau Mak Cik Rozi tahu. Kecoh, ibu. Pulang balik, ibu! Takpelah. Icah simpan saja. Nanti kalau Mama Icah tahu, nanti dia marah. Icah. 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 Icah cakap nak pergi sama kawan. Lepas itu Icah nak pergi restoran terus. Kenapa tak datang? Oh. Maaf, Mama. Icah lupa. Icah ada projek nak kena siap ke esok. Icah. Icah cepat-cepat balik rumah. Maaf, Mama. Tak cakap dengan Mama. Betulkah pergi rumah kawan ini? Betulah. Kawan yang mana satu? Linda. Pergi rumah Linda. Icah. Icah tahukah Mama tak suka Icah nak pergi rumah perempuan itu? Lagi satu. Icah hari itu bawa Moaz dan Lisa pergi restoran itu pun Mama sabar saja tahu. Jangan nak buat pangan macam itu lagi. Tengok tu budak ini. Orang tak habis cakap lagi lah. Icah! Plastik. Suat kabar nanti kita potong saja. Dua pisang dah belilah. Ibu. Ibu nak buat apa? Dua pisang banyak-banyak ini, Ibu? Ibu ingat Ibu nak cuba buat plasti lemak. Boleh buat jual. Ya Allah, Ibu? Siang Ibu dah kerja ofis. Malam Ibu ambil upah menjahit. Ini Ibu nak jual nasi lemak pula. Alah, berapalah sangat upah jahit itu. Bukannya selalulah ada. Alah, Ibu buat pun sebab nak tambah belanja kita. Mana tawar rezeki adalah rezeki untuk anak-anak, kan? Bu, Abah itu ada restoran. Ibu nak jual nasi lemak pula. Nanti apa orang cakap, Bu? Apa jalan-jalan cakap, Bu? Macam inilah, Bu. Biar Abah pergi belajar. Biar Abah kerja. Biar Abah yang tanggung keluarga ini. Tak boleh! Hada nak pergi belajar pula. Pelajaran itu kan penting. Sekarang Ibu nak Abah belajar rajin-rajin sampai tamat. Nak jual di mana? Itulah Ibu ingat. Ibu nak hantar dekat stesen minyak, Mak. Mana tahu kalau mereka nak. Rasa ini saja kot. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Apa? Ambil ini buat modal. Duit ini tadi Ica yang bagi. Apa ini, Mak? Ini kan duit Mak. Tak apalah. Gunakanlah dulu untuk modal. Tak apa, Mak. Ini duit Mak, Mak simpan. Tak apa. Ya. Hawa dah asingkan sikit dah untuk buat modal. Buat nasi lemak ini, Mak jangan risau. Sakitnya badan ini, sayang. Abang rasa penat dia sama juga macam bawa lori dulu. Nak berjaya memanglah kena kerja keras. Kenalah penat sikit, Abang. Duit tak jatuh daripada langit tahu. Tak tumbuh di pokok. Sayang. Sayang dah masukkan dah. Duit loan yang Hawa semua masukkan di bank itu. Kenapa? Dia suruh Abang tanyakan. Abang, Rosie tak sukalah orang tanya 20 ribu kali. Rosie tahulah kerja Rosie. Tanya saja. Tanya saja. Alamak, macam mana ini? Duit tak cukup, Mak. Nak kena minta Mama lagi ini. Takkan nak biarkan ibu awak macam itu saja? Status dari Onrix. Tengok c invention. Helo? Abang verwas. Helo Echa? Impact tell aku ni? Echa, Echa nak cakap dengan mak Tok atau ibu enam orang boleh. Aku kat luar lah. Ya, Imaz aku duduk di rumah ini. Imaz? Imaz kenapa? Abang Muaz nak pergi mana ini? Ibu aku sendiri pun tak nak tanya aku di mana. Jangan sibuk-sibuk nak tanya aku ini kenapa? Kenapa Abang Muaz ini marah-marah? Icah nak cakap dengan Mak Tok atau Ibu Hawa saja. Maaflah kalau Icah kacau. Ibu aku tengah masak nasi lemak. Kitorang tak ada duit. Hah? Tak cukup duit? Jom lah. Tak ada. Tak biasa lah. Buaz? Nak pergi mana malam macam ini? Ranggil dulu. Buaz! Kau nah! Ya. Ya. Mischu également. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Yalah, InsyaAllah. Issa tak nak jual kat sekolah? Malu, Issa. Ya, ibu faham. Ibu tak akan susahkan anak ibu. Dah. Abang mana? Subuh tadi baru dia balik. Macam mana nak pergi sekolah? Oh Allah, budak ni. Muaz! Muaz! Hei, bangun! Subuh hari baru balik apa ni? Muaz, bangun! Hei, kenapa dengan abang kamu tu? Asyik keluar malam, macam subuh baru balik. Sekarang ni. Abang tensyen kot. Tapi kan, Issa takutlah. Nanti jadi macam kawan-kawan Issa punya abang. Bila tensyen je, Issa dadah. Masyik keluar malam, Asyik. Maaf. Eh, Muaz! Apa dah jahat ini? Hei, Muaz! Hei, bangun! Hei, bangun! Sudah cukup hatiku dukai. Sekian lama, rasa tak dihargai. Sampai bila, harus aku menanti. Saat indah, setelah dikau pergi. Ingin ku hapus semua, rasa mencengkam ini. Hanya padamu ku meminta, aku pasrah. Ininkan rasa gundaku, hilangkan rasa tukaku. Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin sakit lagi. Hilangkankah kosonganku, hilangkankah azinganku. Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin sakit lagi. Hilangkankah kosonganku, hilangkankah azinganku. Aku pergi ke kedai-kedai di luar sana tapi tak ada siapa pun nak ambil. Sebab itu, saya terpaksa bawa nasi lemak dia ke pejabat. Ini mesti tak cukup duit, kan? Kak, nasi lemak siapa ini? Ambillah. Hari ini, saya belanja semua staf. Oh, terima kasih Tuan Aziz. Lepas ini, awak masuk pilih. Saya bagi duit kepada saya mak. Terima kasih Tuan. Ingat, hari ini saja. Lepas ini, saya tak nak tengok awak berniaga dalam bilik ini. Tuan Aziz. Sedapnya. Sedapnya. Dahlah pandang menjaib, pandang buat nasi lemak pula itu. Sebaiknya kalau hari ini seperti ini, kan? Eh, dah beli nasi lemak? Tak. Ini Lissa berkali rumah. Ibu yang buatkan. Sekejap. Ini Lissa bawa untuk Aisyah. Ya ke? Sebaiknya. Bau pun macam sedap ini. Mestilah. Ibu yang buatkan. Tapi... Ibu kata dia nak berniaga. Ibu nak berniaga? Ibu nak berniaga di mana? Kan Mama dan Abah dah ada restoran. Kenapa Ibu nak berniaga lagi? Entah. Tapi kalau Ibu suruh Lissa jual nasi lemak ini di sekolah, Lissa tak nak. Malu, Lissa. Tak apa. Biar Kak Isha yang menjualkan, ya? Kak Isha tak malukah? Hmm. Buat apa nak malu? Nanti boleh ajak Abah Muaz sekali. Eh, Abah Muaz mana? Kak Cakap tentang Abah Muaz. Kak Isha. Kak Isha tahu tak? Abah Muaz ponting. Kalau dua tiga hari ini, Aisyah balik lambat saja. Subuh pun balik. Subuh pun balik. Ibu nak bercuti. Sekarang, Kejap ada penerangan saya. Kenapa? Mula nak bercuti. Kami akan bercuti. Ibu, nak apa? Macam mana tak mengantuk kalau merempis sampai ke subuh? Mu'az? Mu'az dah tak nak sekolah lagi ke? Mu'az kena ingat tahu ni yang ambil SPM kan? Tak bolehlah putih sekolah macam tu je. Mu'az tak nak ubah nasib keluarga kita ke? Mu'az tak kesan dengan ibu ke? Ibu, Mu'az tensyen lah. Rimas lah. Mu'az dah tak nak lalu ubah ibu. Ibu pun tak labar lah ibu. Kalau Mu'az sayangkan ibu, tolong. Tolong jangan buat perkara bukan-bukan. Okey? Tolonglah jangan berhempis sana sini. Mu'az betul-betul sayangkan ibu. Tolong ubah sikap. Abang tensyen lah ibu. Sebab tak abang keluarkan tanggungan abang tu. Abang janji abang takkan buat benda yang tak elok. Mu'az nak tensyen apa? Apa yang rosing sangat? Mu'az. Kehidupan kita dah memang macam ni dari dulu sahabat sekarang. Tapi bila Mu'az buat perangai macam ni, lebih memberi tekan daripada ibu. Ibu tahu tak? Abang lagi tensyen tengok ibu kerja. Lepas tu pun jahit sampai tengah malam. Buat cinema lagi. Buat abang tu ada restoran lah, Bu. 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 Bu.